Sekarang saya berada di dekat makam Romo Raul Eduardo Castro, seorang konfrater dari Argentina yang menjadi rektor Holy Name of Mary Seminary sampai tahun 2015, bulan Oktober, yang sekarang posisinya saya gantikan karena beliau kembali ke rumah Bapak. Syukur kepada Allah bahwa saya boleh merayakan ulang tahun imamat saya yang ke-25 berada di Tanah Misi. Saya sungguh pada waktu datang ke tempat ini pertama kali, saya datang juga ke makam Romo Raul ini untuk menyatakan kepadanya, ya terima kasih Romo atas pengorbanan Romo, dan saya akan berjuang siap untuk melanjutkan apa yang telah Romo kerjakan hingga wafat Romo sebagai misionaris Vincentian di Solomon Island ini sebagai rektor Holy Name of Mary Seminary. Ketika saya merenungkan keberadaan saya di sini, kemudian hadir dalam memori rohani saya untian peristiwa yang menghantar saya, sebuah perjalanan yang menghantar saya ke Tanah Misi Solomon Island ini. Perjalanan itu berawal saya masih ingat persis pertemuan saya seorang imam Projo, yaitu Romo Adi Wardoyo, di Tanah Kelahiran saya, Brosot, Kulon Progo. Saat itu ketika saya melihat sosok dia berjalan dari pasturan menuju ke gereja, ada daya tarik, daya tarik yang terus hidup dalam hati saya. Saya tidak bisa menjelaskan secara persis apa yang menarik, tapi saya merasakan daya dorong untuk menjadi seperti dia. Dan ini menjadi sebuah motivasi yang terus hadir di hati saya, juga di saat-saat saya mengalami kesulitan dalam perjalanan saya. Saya masih ingat ketika akhirnya orang tua saya sebagai polisi pensiun, dan kami pindah di Ngawi, tinggal di situ laju yang tidak ada SMP, dan saya harus melanjutkan SMP saya itu sering berjalan ke Wali Gugun. Kadang berjam-jam, kadang pulang sudah petang, saya waktu itu sungguh juga lelah, sampai lelah untuk sekolah. Maka saya sempat memutuskan untuk tidak mau melanjutkan lebih baik, melanjutkan saja mengembalakan kerbau nenek. Ketika itu orang tua saya terus membiarkan saya, kan entah kamu belajar atau tidak, terserah. Tapi ketika saya ingat kembali, ingat kembali keinginan saya untuk menjadi imam, karena pertemuan saya dengan Romo Adiwardoyo itu, di masa kecil, kemudian semangat untuk kembali berjalan sekolah itu, hidup kembali, memotivasi saya, menggerakkan saya. Dan itulah yang juga dalam perjalanan waktu ketika saya akhirnya lulus SMP, maksud saya di menengah Garum, kemudian di SMP kelas 3 itu, saya bertemu dengan seorang imam CM, saya belum kenal mengenai CM itu apa saat itu, tapi jelas sosok ini, tokoh kedua dalam panggilan saya, menurut saya adalah Romo Bellini, seorang misionaris dari Itali yang bekerja di Ngawi saat itu, dan mengajar juga di SMP, dia juga punya daya tarik, saya ingin menjadi seperti dia. Dan karena itulah sebelum masuk sebenarnya di menengah pun, saya sudah memutuskan menjadi seperti dia, dan berarti masuk CM, tapi belum tahu persis apa itu CM saat itu. Dan praktis, kemudian ya dengan segala jatuh bangun, tapi saya bisa melesaikan tepat waktu, relatif lancar, sebenarnya tinggi, dan kemudian tanggal 30 Juli 1992, saya ditahbiskan menjadi imam, lalu saya singkat perjalanan saya seperti ini. Setelah saya ditahbisan, saya ditugaskan di sebenarnya di menengah garum, membina para seminaris 2 tahun, kemudian diminta studi lanjut ke Roma 2 tahun, kemudian kembali ke Malang, menjadi direktur seminarium internum atau novisiat, hampir 8 tahun, lalu saya mengambil tahun sabat yang saya tambah menjadi 2 tahun di perdalaman Kalimantan, lalu diminta 2 tahun ditarik ke Pontianak menjadi dosen dan juga formator, di seminari interdesesan Pontianak untuk para calon imam seluruh Kalimantan. sementara saya di akhir tahun kedua, saya diminta dipilih untuk menjadi provinsial, satu periode, setelah saya menjadi provinsial, saya sempat juga bersyukur mendampingi para imigran Indonesia di Amerika, di Philadelphia, pulang dari Philadelphia, saya ditugaskan di Pandaan, tapi hanya 3 bulan, sebagai, ya pastur rekan, kerjasama dengan Karmel, Roma Eko Aldilanto waktu itu, lalu diminta untuk oleh provinsial, Roma Widjanarko, untuk kemudian ke Surabaya, menjadi pastor paroki di, paroki Santo Vicentius Widodharen. Di pertengahan tahun ketiga, ketika saya untuk pertama kali, yang menjadi pastor paroki, karena sebagian waktu saya, pelayanan saya di pembinaan para calon imam, kemudian saya dipanggil Roma Widjanarko, diberitahu tentang keadaan Solomon Island, khususnya karya, misi di Holy Name of Mary Seminary ini, bagaimana membutuhkan tambahan tenaga, dan dengan berbagai pertimbangan, saya yang kelihatannya oleh DPP itu, diminta, dipilih untuk melanjutkan ke sini, dengan spontan, saya mengatakan, oke saya siap, karena memang ya, itu yang menjadi bagian dari, penggerak hidup saya, apakah berarti saya mengerti, panggilan saya, saya harus katakan, sampai sekarang pun, bagi saya, panggilan itu tetap misteri, saya mengertikan misteri ini, dalam maknanya yang, teologis ketat, yaitu bahwa, sebuah realitas, sebuah realitas, yang diresapi oleh, kehadiran dan karya Allah, dan saya merasakan bahwa, apa yang ada dalam dorongan, dalam hati saya, ini juga sebuah kehadiran, dan karya Allah, dalam diri saya, bukan saya, tapi, ya, Allah sendiri yang berkarya, juga saya ingat, salah satu, dialog, Bapak Paus, Johannes Paulus kedua, ketika ditanya, mengenai panggilannya, sebagai imam, bagaimana, Bapak Paus, yakin bahwa itu, panggilan dari Tuhan, Bapak Paus pun, hanya mengatakan, ya, bagaimana mungkin, saya menjelaskan dengan tuntas, misteri, dan rencana Allah, atas hidup saya, saya tidak bisa mengerti, secara tuntas, tapi, saya yakin, bahwa suara dalam hati saya, ini adalah suara, yang bukan hanya suara manusiawi, bukan hanya, keinginan saya, juga bukan keinginan ayah, orang tua saya, tapi sesuatu yang, dalam sejarah gereja itu, diikuti banyak orang, yaitu suara, ikutilah saya, suara Yesus, sendiri, misionaris, utusan Allah Bapak, di dunia ini, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mewartakan kabar baik, kasih Allah kepada dunia, saya sendiri, tidak akan pernah tuntas, memahami, panggilan saya sendiri, tapi, saya, menghayati bahwa, the only way to understand mystery, is by living it, satu-satunya, cara untuk, memahami misteri, dengan menghayatinya, maka saya terus jalani di sini, dengan segala tantangan, tapi saya sungguh gembira, bahkan saya, ketika baru mendam, dari, saya mengejarkan kaki, di Solomon Island ini, saya seorang yang intuitif, saya merasa seperti itu, itu, saya menghirup udara, melihat langit, saya mengatakan, saya siap, bahkan, andai kata, di kehendaki, saya menghabiskan waktu saya, hidup saya, di sini pun saya siap, dan itu bagian dari, sukacita saya, sebagai, misionaris, dan kini, saya berada di sini, di, dekat makam, Romo Raul, yang wafat, saat dia, dalam misi, sebagai rektor, di, Holy Name of Mary Seminary ini, saya, siap juga, untuk melanjutkan, karya beliau, dan, terima kasih, Romo Raul, atas, segala yang telah, Romo, kerjakan, doakan kami, juga para, khususnya, para Romo, Vincentian, CM, yang melanjutkan, juga, misi Romo di sini, demikianlah, saya ingin berbagi, kegembiraan saya, untuk menanggapi, menghayati, suara panggilan Tuhan, untuk menjadi misionaris, terima kasih, selamat menikmati,